Berkontribusi dalam memilih harap perdamaian dunia merupakan DNA Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kontributor terbesar dalam pasukan perdamaian PBW dengan jumlah yang telah dikirimkan lebih dari 2.800 personel yang tersebar di 9 daerah misi. Di antara 2.800 personel PBW asal Indonesia ini, terdapat di antaranya 64 personel perempuan. Pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia adalah wujud kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali bahwa pengiriman pasukan perdamaian adalah sebagai wujud kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Komitmen menjaga perdamaian dunia ini selain telah menjadi bagian tak terbesarkan dari DNA Indonesia, juga dalam rangka menjelang institusi. Sambutan kunci Menelor Retno pada acara seminar internasional yang bertajuk Building Indonesian Civilian Capacity and its Role in Sustaining Peace yang diadakan di gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada 27 Oktober dalam rangka memperingati berdirinya PBW. Pada akhir sambutannya, Menteri Luar Negeri menyampaikan kesiapan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBW pada tahun 2019 hingga 2020 demi berkontribusi nyata dan lebih besar lagi bagi perdamaian dunia. Indonesia mempunyai sebuah eksperti yang kualifikasi yang berkontribusi nyata, demokrasi dan pemerintah yang baik, justi dan pemerintah, dan inklusif dan berkontribusi nyata. Acara perayaan ke-72 tahun berdirinya PBW ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh korps diplomatik serta perwakilan PBW yang ada di Jakarta. Serta juga dihadiri sejumlah pasukan perdamaian Indonesia yang pernah bertugas dalam misi perdamaian PBW. Sekian Kementerian TV, saya Alphons Royer, mohon undur diri dan sampai jumpa.